Intro Ahad 9 Juli 2023, Indonesia Al-Quran Center IAC Menyelenggarakan Gerakan Indonesia Bersanad Yang bertempat di Masjid Baitur Rahman Komplek Taman Kopo Indah Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung Gerakan ini adalah sebagai upaya Untuk menanggulangi muslim di Indonesia Yang 75 persennya masih buta aksara Membaca Al-Quran GIS menghadirkan metode pembelajaran bersanad Serta pembinaan bagi pelajar Al-Quran bersanad GIS memiliki semboyan bersandar dan berstandar Dengan harapan semoga gerakan ini bisa memotivasi Setiap pengajar Al-Quran di seluruh Indonesia Untuk bergerak bersama menstandarkan bacaan Al-Quran Dan mensanadkan bacaan Al-Quran Sampai kepada Rasulullah SAW Sehingga kita bisa berantas buta huruf Al-Quran Secara menyeluruh di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gustiar Abdullah, Ketua GIS Gerakan Indonesia Bersanad Program GIS ini merupakan program Pembinaan Untuk setiap para pembelajar Al-Quran Dan pengajar Al-Quran Di seluruh Indonesia Untuk menstandarkan bacaan Al-Qurannya Dan mensanadkan bacaan Al-Qurannya Sebagaimana dibacakan oleh Rasulullah SAW Dan Alhamdulillah pada hari ini Kita sudah melaksanakan Soft Launching GIS Yakni di Masjid Baitul Rahman ini Dengan dihadiri oleh peserta Kurang lebih sekitar 500 orang Yang hadir offline maupun online Yang Alhamdulillah dihadiri juga Untuk peserta onlinenya Baik di setiap provinsi di Indonesia Dan juga di luar negeri Ada anggota kita yang di Kaira Mesir Dan di Turki Harapannya program ini Bisa menjadi program gerakan Bagi seluruh elemen Bagi setiap lembaga Al-Quran Setiap kampus Atau lembaga-lembaga pendidikan Komunitas, majelis ta'lim Dan lain sebagainya Untuk kita gerak bersama Dalam menstandarkan bacaan Al-Quran Sesuai dengan sanat yang tersambung Sampai kepada Rasulullah SAW Semoga Allah berkahi Allah ridhoi gerakan ini Dan insya Allah Untuk Grand Launchingnya Saksikan insya Allah Kita akan melaksanakan Grand Launchingnya Pada bulan Agustus 2024 Dengan mendatangkan Grand Sheik Atau para guru-guru besar Al-Quran dunia Yang berasal dari Mesir Insya Allah Semoga Allah berkahi Dan Allah ridhoi Amin Ya Allah Ya Rabban Alamin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini diselenggarakan secara offline dan online Yang dihadiri oleh peserta Tak hanya dari Indonesia Tapi juga dari berbagai macam negara Seperti Cairo dan Mesir Dan juga dari berbagai provinsi di Indonesia Kurang lebih ada 50 orang yang telah tersertifikasi dan bersanat Yang diserahkan langsung oleh Sheikh Khanova Maulana LCMAG Juga turut hadir Para Master Trainer Makomat Ustadz Kris Triono Dan Master Training Kitabah Ustadz Agus Setiawan Alhamdulillah Kodalullah pada hari ini Satu keberkahan Bagi Jamah Masjid Baitur Rahman Begitu juga pengurus Dimana program Indonesia Bersanat ini Mendapatkan kesempatan untuk Kegiatan soft launching ini Ada di Masjid Baitur Rahman Dan ini pun memang sudah sesuai dengan Salah satu misi dari Pengurus DKM yaitu Menjadikan Jamah atau Indonesia Menjadi penghafal Quran Arti mencintai Quran Itu mudah-mudahan Kegiatan ini mudah-mudahan tidak putus sampai disini Kami berharap ini berlanjut terus Secara terus menerus Nah saya harap juga mengajak Kepada Jamah Atau saudara-saudara kami Yang Muslim Yang dekat dengan Masjid Baitur Rahman Lokasinya Yuk kita ramaikan Masjid Baitur Rahman ini Agar Masjid Baitur Rahman ini Lebih bisa lebih hangat Lebih makmur nantinya Mendapat keberkahan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan perlu diketahui juga Bahwa kegiatan Otoaktivitas di Masjid Baitur Rahman ini Full selama satu minggu Mulai dari Senin Selasa sampai dengan hari Ahad Semuanya ada kajian Itu barangkali yang perlu saya sampaikan Kami mohon juga doa Dukungan dari Jamah semuanya Daripada hari ini juga Agar Kepengurusan Saya selaku Ketua Dekam Periode kedua ini Allah mudahkan Dan Allah juga Memamurkan Masjid ini Mendapatkan keberkahan Untuk Jamah seluruhnya Kegiatan ini juga Turut dihadiri oleh Bupati Bandung Yang diwakili oleh Camat Margahayu Dr. Randes Asep Suryadi Yang membuka Soft Launching Gerakan Indonesia Bersanat Dan MUI Margahayu Yang sekaligus Sebagai anggota IAC Jangan lupa like, share, dan subscribe